Apa yang Anda ketahui mengenai wasir? Penyakit yang menyeramkan ini dapat menyerang pria ataupun wanita dengan berbagai rentang usia. Wasir atau biasa disebut dengan ambrian merupakan salah satu kondisi, di mana terjadi pembengkakan pada bagian anus. Hal ini menyebabkan kesulitan buang air besar. Keluarnya darah terutama darah segar dengan takaran yang sangat sedikit saat Anda buang air besar gatal pada anus dan juga mengeluarkan lendir setelah buang air besar. Penyakit yang dalam bahasa medisnya disebut hemoroid ini memang memberikan dampak yang luar biasa pada penderitanya. Pendarahan efek samping operasi wasir sama seperti efek samping dari operasi gigi gingsul. Operasi gigi depan operasi gigi tonggos efek sampingnya adalah pendarahan atau terjadinya luka. Pada jahitan operasi, Anda tentu rasanya akan luar biasa sakit mengingat bagian yang dioperasi. Merupakan bagian yang sangat tinggi akan sensor saraf dan akan berpengaruh pada tulang belakang. Buang air besar bocor Efek samping kedua yang dapat dihadapi oleh pasien yang melakukan Operasi wasir adalah buang air besar bocor. Pasca operasi, ada beberapa pasien yang mengalami kesulitan untuk menahan buang air besar dan dianggap sebagai buang air besar bocor. Hal ini terjadi karena adanya gangguan kemampuan untuk mengatur buang air besar dan juga mengatur rasa nyeri saat Anda menahan buang air besar. Efek samping ini bisa juga terjadi akibat luka yang ada pada bagian dubur. Nafsu makan turun karena rasa sakit yang diderita. Setelah operasi maupun saat Anda mengalami wasir sebelum operasi, tentu akan ada perasaan atau sugesti yang membuat nafsu makan Anda turun. Hal ini terjadi karena Anda ingin mengurangi buang air besar Anda dalam satu hari. Mengingat jika Anda melakukan operasi wasir buang air besar yang dilakukan setelahnya tetap saja akan terasa sakit, sampai luka tersebut kering atau sembuh. Nafsu makan ini akan berpengaruh pada berat badan Anda yang akan menurun setelah dilakukan. Operasi Ambien Kambuh Operasi wasir nyatanya tidak menghilangkan 100% kemungkinan ambien. Atau wasir itu datang kembali. Hal ini sebenarnya tergantung kepada Anda yang sudah melakukan operasi wasir dan merawat pola hidup dan juga pola makan. Biasanya ambien atau wasir akan kambuh kembali jika Anda tidak menjaga pola makan dan mengkonsumsi makanan yang mudah dicerna dan juga tinggi akan serat. Selain itu cobalah untuk rutin menjaga kebersihan atau sanitasi di bagian anus agar wasir tidak kembali terjadi dan kuman tidak tumbuh di tempat tersebut. Pencernaan kacau Meskipun Anda melakukan operasi wasir dan mencoba menghilangkan bengkak yang terjadi, namun wasir terjadi pada bagian anus yang mana bagian tersebut juga berhubungan dengan sistem pencernaan tubuh. Sehingga beberapa kasus terjadi setelah melakukan operasi wasir. Terjadi pencernaan yang cukup kacau. Salah satunya adalah fases yang masih terjebak pada saluran pembuangan. Hal ini menyebabkan perut sembelit dan tidak dapat buang air besar. Jika sudah seperti ini Anda segeralah laporkan kepada dokter dan mengatur pola makan yang ada. Infeksi Infeksi merupakan efek samping yang sebenarnya terjadi karena hal sepele. Seperti kurang dijaganya jahitan pasca operasi. Anda yang kurang menjaga jenis makanan sehingga akan berdampak pada buang air besar. Namun masih banyak saja kasus efek samping dari operasi wasir. Yang ujungnya menjadi infeksi atau luka baru pada jahitan. Untuk Anda yang melakukan operasi wasir, usahakan untuk menjaga kesehatan setelah operasi. Baik itu satu bulan setelah dilakukan tindakan, dua bulan atau bahkan sampai satu tahun. Demi menjaga kesehatan tubuh Anda agar wasir tidak kembali dan infeksi tidak terjadi. Fitsula Ani Efek samping selanjutnya sangat jarang sekali terjadi namun Anda tetap harus berjaga dan rutin mengkonsultasikannya pada dokter. Fitsula Ani merupakan salah satu kondisi di mana munculnya nanah atau masalah pada bagian ujung. Usus dan juga kulit anus sehingga harus operasi fistula Ani. Jika hal ini terjadi tentu saja akan mengganggu kesehatan dari bagian anus. Mengganggu bekas luka dari operasi wasir. Dan juga Anda akan kesulitan buang air besar fistula Ani ini akan terjadi secara permanen jika tidak ditangani secara benar. Abses anal Abses anal merupakan efek samping operasi wasir. Di mana efek samping ini cukup menyeramkan dan benar-benar dihindari baik oleh pasien ataupun dokter. Jika abses anal terjadi maka anus atau tempat pembengkakan dihilangkan. Akan mengeluarkan nanah secara terus menerus jika hal ini sudah terjadi Anda harus melakukan. Konsultasi ke dokter secepatnya. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!